Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Risa Arkadya. Untuk episode kali ini, saya akan membahas tentang voltase dalam membuat tattoo. Check it out. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Teman-teman yang bertanya, itu sudah, padahal sudah sering kali saya bahas ya, bahwa voltase itu setiap mesin itu berbeda-beda dan setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamakan, makanya voltase itu kan dijertakan dari 0 sampai 15, itu kan biar kita mengatur sendiri sesuai keinginan kita. Kalau misalkan ada patokan khusus, misalkan mesin setiap mentatu harus voltasenya sekian-sekian-sekian pasti, pabrikan tidak membuat voltase dari 0 sampai ke 15 voltase dengan jarak 0,1. Pasti mereka akan mengaturnya misalkan, misalkan contohnya, misalkan contohnya, musik tattoo harus nyala di voltase 7, 9, dan 10, misalkan begitu ya. Pasti pabrikan akan membuat power supply yang hanya voltasenya 7, 9, dan 10, tapi kan tidak. Tidak, power supply kan dibuat manual dari 0 sampai 15, atau mungkin lebih ya, saya kurang tahu kalau yang sekarang. Dengan jarak perubahannya itu, tidak setiap 1 voltase, tapi 0,1 voltase itu pasti ada fungsinya. Nah, tidak semata-mata mesin tattoo itu harus sekian, tidak. Tapi kita mengatur sendiri. Tapi tetap saja teman-teman banyak yang bertanya. Oke lah, sebenarnya ini hal-hal yang simple sepele teman-teman, ya karena banyak teman-teman yang bertanya, saya buatkanlah videonya. Sebenarnya saya tidak ingin membuat videonya ya teman-teman, ya karena permintaan yang banyak kita buatkan videonya. Jadi itu teman-teman, voltase itu disesuaikan dengan si kitanya, pertama si mesinnya dulu. Karena gini, mesin tattoo ya, semakin besar, kalau coil ya, semakin besar wrap coil, dia akan membutuhkan voltase lebih banyak untuk mengangkat jarum. Kalau semakin kecil wrap coil, dia membutuhkan sedikit aja voltase itu sudah bisa mengangkat jarum. Nah, makanya kan, setiap mesin beda-beda, tidak ada patokannya. Jadi tergantung mesin kalian. Nah, kalau di Rotary, itu semakin besar motor dinamunya, itu membutuhkan voltase semakin besar untuk mengangkat jarum. Sedangkan, kalau semakin kecil dinamu motor Rotary, itu hanya membutuhkan voltase kecil aja untuk mengangkat jarum. Makanya, motor Rotary itu beda-beda. Ada yang voltase 6 aja udah kenceng, tapi ada yang voltase 7 itu masih pelan banget. Itu tergantung dari besar kecil yang motor. Sama juga kayak mesin tattoo. Ada yang mesin tattoo yang dia voltase 6 aja udah kenceng, tapi ada yang dia voltase 7 masih pelan banget. Butuh voltase lebih dari 7. Jadi memang, kalau voltase di mesin tattoo itu, itu tergantung kebutuhan. Dan juga, ya itu kita nyaman. Kadang ada yang menato kan juga beda-beda. Ada yang suka menato dengan kecepatan jarum cepat. Tapi ada juga yang tidak suka menato dengan jarum cepat. Mereka sukanya pelan-pelan. Nah, itu kan ada keuntungan kelebihannya. Jadi, seakan kalau menato dengan speednya cepat, itu memang lebih cepat. Keliatannya lebih cepat masuk, tapi kan lebih gampang kulitnya memar, dan sebagainya. Lalu, kalau yang voltase pelan, lama maksudnya, tapi tidak cepat membuat kulit memar. Jadi memang, itu selain dari mesin, juga tergantung dari sistem mantatunya. Mereka ingin voltasinya seperti apa. Jadi, tidak bisa dipukul rata. Makanya kalau ditanya, aku juga bingung. Mas, kalau nato itu voltasinya berapa? Lah ya, nggak tahu. Tergantung selera kalian dan mesin kalian. Untuk liner, shader, dan coloring memang berbeda-beda. Jadi, begini prinsipnya. Liner, itu harus, kalau kalian ini membuat garis tegas, itu voltas yang dibutuhkan harus lebih kencang daripada setting. Jadi, kalau kalian ingin membuat liner garis tegas, itu voltasnya harus lebih cepat. Tapi, kalau kalian ingin membuat garis tipis atau garis seket, itu voltasnya harus lebih lambat dari dari voltas untuk membuat garis tegas. Jadi, itu perbandingannya. Lalu, kalau kalian ingin membuat shading, shading itu voltasnya harus lebih lambat dari membuat garis tegas. Karena kalau kalau cepat, nanti dia langsung tebal. Sedangkan shading itu kan dia harus halus, pelan-pelan, pelan, 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 pelan. Itu yang dibutuhkan adalah voltasnya harus lebih rendah dari garis tegas. Dan itu juga kalian sesuaikan juga. Kalian mau shadingnya itu hanya shading biasa atau soft shading. Kalau soft shading, otomatis kalian juga membutuhkan lebih pelan lagi atau mesinnya mesin khusus. Lalu, untuk coloring, untuk coloring itu lebih cepat dari shading, tapi lebih rendah dari garis tegas atau bisa sama juga. Tapi, kalau misalnya jangan terlalu sama-sama garis tegas ya, nanti takutnya gak mau sobat. Jadi, ya dikurangin sedikit lah dari garis tegas. Jadi, prinsipnya seperti itu teman-teman. Jadi, untuk garis tegas, saya ulangkan garis tegas itu harus lebih kurus voltasnya speednya cepat. Lebih cepat dari apapun untuk garis tegas ya. Lalu, garis soft itu harus dibawahnya garis tegas. Untuk membuat shading, itu dibawahnya garis tegas. Tapi, untuk coloring di atas garis, di atas shading. Kalau kalian ingin membuat blocking warna, itu di atas shading voltasnya, tapi di bawah garis tegas. Jadi, di antara tengah-tengah itu. Nah, dan itu setiap mesin beda-beda, teman-teman. Setiap mesin beda-beda. Jadi, mesinnya kita harus lihat dulu. Yang kita punya itu mesinnya apa? Makanya, setiap kalian sebelum mentato, kalian harus mengenali mesin kalian dulu. Kira-kira mesin kalian itu butuh voltasnya berapa? Tapi kalau saya ya, kalau teman-teman nanya saya secara pribadi. Kalau saya voltasnya berapa? Aku biasanya kalau NATO ya. Untuk rotari itu, butuh cuma 6 sampai 8. Voltasnya 6 sampai 8 saja. Ah, mentok 8,5 lah. Dari 6 sampai 8,5. Untuk mentato pakai mesin rotari. Itu rotari yang motornya kecil ya. Tapi kalau rotari yang pakai motornya besar, aku bisa sampai 8 sampai 9 voltasnya. Nah, kalau coil. Kalau wrappingnya aku yang 12. 12 wrap kok wrapping. 12 wrap itu. Aku dulu itu kok nggak salah itu. Karena untuk setting ya, soft setting aku pakai hanya 8,5. 12 wrap. Kalau untuk liner, bisa di... Karena aku pakainya juga dulu untuk liner itu wrapnya 10. Jadi sama sih. Tapi kan yang membedakan itu kan wrapnya. Karena kalau wrap semakin besar, dia membutuhkan tegangan di sini lebih besar. Jadi 8,5 itu saya memakai voltasnya 8,5. Eh, kalau wrap 12 wrap saya memakai voltasnya 8,5. Tapi kalau misalkan mesin settingnya itu 10 wrap. Itu berarti saya memakainya di bawah 8,5. Jadi mungkin 8 atau 7,5. Tapi kalau untuk liner, biasanya saya memakai untuk mesin 10 wrap itu memakai 8,5 sampai 9 untuk garis tegas. Jadi saya nggak pernah memakai yang di atas 9. Jadi saya rata-rata memakai voltasnya itu antara 7 sampai 9 mentok lah. Nggak pernah lebih dari 9 karena saya pernah trauma. Dulu saya mentato pakai mesin coil. Memakai voltasnya di atas 9 itu cepat panas. Dan akhirnya terjadilah banyak trouble. Jadi saya tidak berani memakai voltasnya di atas 9. Tapi apakah di atas 9 itu nggak boleh dipakai? Ya boleh saja kalau kalian suka. Tapi ya situ semakin besar voltasnya. Tapi kalau mesin kalian tidak membutuhkan tenaga terlalu besar, nanti cepat panas. Jadi kalau voltasnya terlalu berlebih dari kapasitas mesin, maka akan mesin cepat panas dan pastinya tidak awet. Tapi kalau mesin kan membutuhkan aliran listrik besar, tapi voltasnya kecil, ya itu dia tidak mengangkat mesinnya. Jadi memang kalian harus mengenali karakter si mesin kalian dulu. Jadi kalian harus benar-benar mempelajari mesin kalian seperti apa. Ya itu kembali lagi sesuai selera. Apa lagi ya? Saya rasa sudah ya. Tadi saya sudah voltasnya saya. Sudah saya bahas. Terus kalau saya itu memakai kalau mesin membuat tattoo itu hanya 7,5 sampai 7,5 sampai 8,5. Kalau 9 jarang sih, 9 dulu kok. Sekarang sih rata-rata saya sudah nyaman di 8 sampai 8,5 sih. Untuk antara garis dan settingnya. Cuma saya kurang-kurangin dikit-dikit aja sih. Nggak terlalu banyak. Jadi saya suka yang pelan-pelan aja sekarang. Tapi ya kembali lagi. Sesuai selera kalian. Ada yang suka speednya cepat, ada yang suka speednya lambat. Ya sesuai kesenangan kalian dan sesuai kebutuhan mesin kalian. Oke teman-teman. Saya rasa cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini. Agar saya bisa lebih bersama lagi dalam membuat konten-konten yang berhubungan. Membahas tentang tattoo dan sebagainya. Kalau ada teman-teman yang ingin saya buatkan videonya. Membahas tentang apa. Comment sebanyak-banyaknya di video ini. Nanti yang komen terbaik dan positif. Dan yang pastinya yang belum pernah saya bikin videonya. Dan yang saya pahami. Nanti akan saya buatkan videonya. Tapi kalau yang belum saya pahami. Kan saya tunda membuat videonya. Karena nanti takutnya info-nya salah. Oke teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!